Intro Kenaikan harga beras ini diungkapkan oleh sejumlah pedagang besar di pasar tradisional di kota Surabaya. Di antaranya salah seorang pedagang di pasar Pacar Keling, Tambasari, Surabaya, menyebutkan sejak seminggu terakhir ini harga beras terus mengalami kenaikan. Untuk harga beras dengan kualitas medium naik hingga Rp13.750 hingga Rp14.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp12.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras untuk kualitas premium harganya menembus Rp15.000 per kilogram dari harga sebelumnya yakni Rp13.000 per kilogram. Beras kelas premium misalnya naik dan harganya dari Rp13.200 per kilogram kini menjadi Rp14.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan namun stok beras dipastikan aman. Di tengah harga beras yang tinggi pembeli lebih memilih untuk menurunkan kualitas beras yang dibeli. Pedagang berharap segera ada langkah dari pemerintah untuk menstabilkan harga beras karena beras merupakan kebutuhan pokok yang sulit digantikan dengan komoditi lain. Naik mbak, naik banyak. Kapan hari Rp13.200, sekarang jadi Rp13.600, sekarang Rp13.900. Sekitar 10 hari yang lalu. Ya bertahap sih naiknya tapi kan lumayan. Kalau buat beras kan rodo, beda. Beda kalau telur, ayam gitu kan. Kalau beras kan warna itu kayak susah banget gitu loh. Mungkin stok berasnya mungkin ya yang ada. Biasanya sih gitu loh. Biasanya kalau kapan hari itu kan hujan, itu gagal panen gitu. Kalau ini kemungkinan stok berasnya mungkin ya. Aku ya kurang tahu soal rumah. Misalkan yang biasa juga naik kok sama. Nah ikan naik yang biasa, jenis bungawan, jenis IR, jenis premium sama semua. Iya rata-rata ya hampir seribu itu selama 10 hari ini. Pertama? Ya lumayan mbak. Lumayan terus cari yang agak murah lah. Agak murah itu kurang bagus kualitasnya. Ya pembelinya ya redok mengerutuh. Ya kalau beras sih harapannya ya turun sih. Tapi kalau untuk kayak daging apa sih ya itu kan bukan sembako ya. Kalau sembako sih ya turun, apalagi beras yang utama. Kenaikan harga beras di pasar tradisional ini karena berkurangnya stok beras di pasar, bahkan sejumlah pasar mengalami kelangkaan beras. Hal ini terjadi kemungkinan lantaran terjadi gagal panen karena musim kemarau. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok beras ini agar tidak terus naik. Stadi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!